Hai selamat menikmati aku di video kali ini sesuai sama judul dan juga thumbnailnya Aku bakal mereview body lotion yang lagi viral banget Itu body lotion dari Vaseline dan disini aku punya 3 varian body lotionnya Dan varian yang itu dia berasal dari Thailand Jadi belum resmi masuk ke Indonesia sebenernya Tapi gak tau kenapa di Indonesia ini kayak lagi hype banget Karena emang keampuhannya untuk mencerahkan kulit Dan seperti yang gak bisa lihat juga disini aku punya 3 variannya Dan setau aku kalau gak salah dia punya 4 varian gitu Dan salah satunya itu ada efek tone upnya di kulit Tapi aku gak punya Disini aku cuma punya 3 produknya aja Dan nanti aku bakal langsung aja review satu persatu Apa aja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk ini Dan langsung aja kalau misalnya kepesoran sama gimana reviewnya Just keep on watching Nah seperti yang gak bisa lihat juga disini aku punya 3 varian body lotion dari Vaseline Yang varian Glutahia Yang pertama disini aku punya yang varian Glutahia Flowers Bright Yang warna gold Yang kedua disini aku punya yang varian Dewy Radiance yang warna pink Dan ketiga disini aku punya varian Overnight Radiance Repair Ini yang warna ungu kebiruan gitu Dan sebenernya di video sebelumnya aku udah pernah review yang varian gold ini Dan aku suka banget para guys Karena dia emang sebagus itu, se-efektif itu untuk mencerahkan kulit Karena yang varian gold ini dia punya kekuatan 10 kali lipat Lebih efektif mencerahkan dibandingkan vitamin C Jadi kalian bisa bayangin ini seampuh apa untuk mencerahkan Dan di aku sendiri pun syukurnya dia kayak emang bener-bener efektif gitu Jadi aku rasain dia bisa banget untuk mencerahkan kulit aku yang kusam Dan juga kulit aku yang belang Tapi memang untuk yang varian body lotion Vaseline Glutahia ini Aku memang fokuskan gunakan pada malam hari aja Karena khusus untuk yang varian gold ini dia ada kandungan retinolnya Jadi kalau misalnya kena sinar matahari dia akan reaktif gitu Tapi untuk yang varian warna gold dan juga warna pink ini dia juga udah ada perlindungan UV-nya Jadi bisa kalian gunakan pada pagi ataupun siang hari Tapi memang efektifnya aku lebih gunakan pada malam hari sih Supaya lebih maksimal aja gitu loh untuk mencerahkan kulit Kalau untuk siang hari beraktifitas di luar ruangan Aku lebih prefer untuk pake yang extra pure ini Karena dia kandungan SPF-nya tinggi banget SPF 100 Jadi bisa banget untuk melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari Dan kalian yang juga udah pernah aku review di video aku yang terpisah Nanti aku bakal link aja videonya di description box Kalau misalkan pengen nonton Nah karena di video sebelumnya aku sudah membahas suntas yang varian gold ini Di video kali ini aku bakal lebih memfokuskan untuk membahas yang varian warna pink Dan juga warna biru keungguan itu Yang varian ini Ini yang dikhususkan untuk penggunaan malam hari Dan dari ukurannya pun sudah terlihat jelas ya perbedaannya Dan mereka punya 2 ukuran, 3 ukuran kalau nggak salah Yang satunya tuh kayak ukuran sasetnya gitu Kalau misalkan pengen masih coba-coba Kalau misalkan beli yang varian sasetnya aja Untuk ukurannya sendiri ini tuh ukurannya 200 mili Sedangkan ini ukurannya 300 mili Jadi lebih besar dan lebih mahal juga harganya Untuk yang varian warna gold yang aku punya Ini juga ukurannya 200 mili Jadi sama kayak warna pink ini Mereka juga ada yang ukuran 300 milinya Jadi kalau misalkan pengen beli yang lebih besar juga bisa Dan jujur aja ini harganya kayak menurut aku nih ya Untuk ukuran body lotion yang kalian gunakan setiap hari Itu menurut aku agak lumayan mahal Tapi di Watson ataupun Guardian Dan aku sering lihat kalau kedua produk ini tuh Kalian lebih sering diskonnya gitu Jadi kalau misalkan lagi stok Mereka kayak bener-bener langsung cepet banget sold outnya Kalian harus pantengin terus sih Supaya nggak kehabisan stoknya dan dapat petongan harganya Dan untuk yang varian pink ini Dia tuh kandungan utamanya adalah niacinamide Dan kita tahu sendiri niacinamide itu efektif banget Untuk mencerahkan kulit Dan selain niacinamide Dia juga mengandung glutaglor dan juga hyaluron Dan sama-sama yang varian warna gold Dia juga mempunyai kekuatan 10 kali Lebih efektif mencerahkan dibandingkan vitamin C Jadi untuk perbedaan kedua produk ini Selain dari warnanya ya Dia tuh kandungannya juga berbeda Untuk yang varian warna gold ini Dia mengandung retinol Sedangkan untuk yang varian warna pink ini Dia mengandung niacinamide Dan menurut aku Untuk kalian yang usianya 20 tahun ke atas Itu lebih efektif menggunakan yang warna gold ini aja Karena retinol itu membantu untuk meregenerasi kulit kita tuh Lebih efektif, lebih maksimal gitu Dan untuk kalian masih remaja Aku rekomendasikan kalian gunakan yang varian warna pink ini aja Karena akan lebih efektif juga untuk kulit kalian Karena untuk remaja kan gak terlalu banyak gitu ya Permasalahan kulitnya Sedangkan untuk kalian yang usianya 20 tahunan kayak aku ya Kalian harus banget dicobain yang varian warna gold ini Kalau dari segi teksturnya sendiri Ini menurut aku gak ada bedanya sama sekali Sama aja Dia tuh kayak bener-bener super ringan banget Dan bahkan menurut aku dia tuh gak ada bedanya sama sekali teksturnya Dengan vaseline yang udah dijual di Indonesia Jadi kayak sama aja gitu Gampang meresap di kulit juga Nah selanjutnya kalau untuk dari segi wangi lotionnya sendiri Aku lebih suka yang varian gold ini Karena menurut aku lebih mewah aja gitu Wanginya kayak nyegerin Sedangkan untuk yang varian warna pinknya itu Dia wanginya lebih ke wangi bunga-bungaan gitu Nyegerin juga tapi gak semenyegarkan yang varian gold Jadi aku lebih suka wanginya untuk yang varian gold ini Jadi kalau untuk yang varian overnight ini Dia menurut aku dia wanginya agak lumayan menyengat Jujur aku sendiri gak terlalu suka sama wanginya Tapi terlepas dari wangi yang menyengat Menurut aku ya Ini varian yang paling bener-bener paling efektif banget Untuk mencerahkan Dibandingkan kedua varian ini Aku lebih prefer untuk menggunakan yang varian overnight ini Karena ini ampuh banget guys Bahkan seminggu makanya aku udah ngerasain Kulit aku tuh kayak ada perubahannya banget Mencerahkan banget Jadi aku ngerasain banget sih Kulit aku tuh lebih ternutrisi gitu Menggunakan yang varian overnight ini Jadi karena seperti namanya Dia tuh varian overnight yang digunakan malam hari aja Karena disetawaku gak ada kandungan SPF-nya Atau UV filter-nya Selain itu yang varian warna pink dan juga gold ini Dia udah ada perlindungan UV filter-nya Jadi bisa kalian gunakan siang hari Tapi menurut aku ini ketiga produk yang lebih efektif Untuk kalian gunakan pada malam hari aja Dan menurut aku untuk penggunaan body lotion-nya sendiri Yang khususnya yang varian glutahya ini Ini menurut aku gak perlu dicampurin Pake sesuatu apapun Gak perlu dicampurin pake serum Ataupun mimia dan sebagainya Ini penggunaan body lotion-nya aja tuh Udah cukup banget untuk mencerahkan Gak usah kalian ribet-ribet campurin dengan produk A, B, C, D, E Cukup pake lotion-nya aja udah bisa banget untuk mencerahkan kulit Dan aku ngerasain banget sih efeknya Terutama yang varian overnight ini Ini bagus banget Kalau misalkan pengen langsung coba Kalian cobain aja dulu yang varian overnight Karena ini emang sebagus itu Walaupun memang harganya lebih mahal Tapi menurut aku itu worth it banget sih Ini aku beli kemarin sekitar 150-an ke atas Ini yang mahal banget sih guys menurut aku Tapi untuk ukuran 300ml ini lumayan worth it Apalagi bahkan efeknya itu kayak seminggu pemakaian secara rutin Pada malam hari aja tuh udah cukup banget untuk mencerahkan Udah bisa keliatan banget efeknya untuk mencerahkan Tapi ada satu minus yang kurang aku suka dari yang varian overnight ini Dia tuh gak terlalu bisa melembabkan kulit aku sepanjang malam Jadi pas digunakan Itu memang harus gunainnya harus lumayan banyak Jadi agak boros juga karena tipe kulit aku tuh kayak kulit badan aku tuh cepet banget keringnya gitu Jadi untuk pake yang varian overnight ini aku gunakan lumayan banyak untuk melembabkan kulit aku sepanjang malam Sedangkan untuk kedua produk ini dia efek melembabkannya berasa banget Gak usah dipake banyak-banyak udah bisa banget untuk melembabkan kulit kita sepanjang hari Jadi mungkin itu dia plus minusnya Kalau yang ini tuh kayak lebih cepet efeknya untuk mencerahkan Tapi dia gak ada terlalu efek melembabkannya di kulit Sedangkan untuk kedua varian ini dia efek untuk melembabkannya di kulit tuh kayak berasa banget Tapi untuk efek mencerahkannya gak secepat yang varian overnight ini Seperti yang aku bilang tadi juga di awal Mereka tuh kalau gak salah ada 4 varian gitu Yang satunya itu adalah untuk efek tone up kulit Jadi lotion yang ada efek tone upnya di kulit Jadi kalau misalnya kalian gak tau efek tone up itu apa Jadi lotion yang kalian gunakan Itu pas kalian sekali pake aja udah langsung ada efek mencerahkannya di kulit Sedangkan ketiga varian ini tuh dia gak ada efek mencerahkan instannya gitu Jadi kayak bener-bener berproses Dan apalagi yang paling aku suka untuk yang varian glutahia ini Kalau misalnya kena air dia tuh gak licin sama sekali Menyerapnya kayak bener-bener super cepet banget Kayak gak berasa pake produk sama sekali di kulit Bahkan ya untuk yang varian overnight ini Aku bener-bener pake keseluruhan badan Sampai ke punggung, sampai ke bokong Karena aku pengen mencerahkan kulit aku secara keseluruhan gitu loh Apalagi ini ukurannya besar banget Dan untuk yang varian overnight ini juga punya kekuatan 10 kali lipat Lebih cepat mencerahkan dibandingkan vitamin C Jadi ketiga varian ini harus banget kalian cobain Jadi menurut aku untuk kalian pengen cobain pertama kalinya Kalian bisa beli yang varian sasetnya aja dulu Untuk coba-coba Tapi kalau misalkan udah yakin pengen beli yang varian full size-nya Aku rekomendasiin kalian yang varian overnight aja Karena ini bagus banget guys Secepat itu untuk mencerahkan kulit Tapi untuk kalian yang kayak masih kayak bingung juga Mau beli atau enggak Dan pengen cari varian falselin lokal Yang udah masuk di Indonesia yang bagus yang apa Jadi aku bisa rekomendasiin ke kalian untuk coba yang varian falselin Yang varian firm and glow Dan aku bener-bener udah habisin bertiup-tiup Ini yang cuma kesimpen di aku dan semuanya udah habis gitu Untuk yang varian firm and glow ini Sama seperti varian falselin yang sebelumnya juga Ini aku lebih prefer untuk gunakan pada malam hari aja Karena akan lebih efektif untuk mencerahkan kulit Dan enggak berreaktif terhadap sinar matahari Jadi menurut aku untuk kalian gunakan varian falselin ini tuh Kalian gunakan pada malam hari aja Supaya lebih maksimal hasilnya Untuk siang hari aku bisa rekomendasiin kalian untuk cobain Extra Pure ini karena ini SPF-nya tinggi banget Dan menurut aku ini efektif banget juga Untuk melindungi kulit kalian dari sengatan sinar matahari Itu dia review aku mengenai ketiga varian Body Lotion falselin yang varian glutahia Yang menurut aku ini lumayan efektif mencerahkan kulit Terutama untuk yang varian overnight-nya Kalian harus cobain Karena emang se-efektif itu Dan untuk semua link pembelian produknya pun Aku udah lengkapin semua di description box Dan untuk yang pengen kepoin Kalian langsung beli sekarang juga Kalian bisa langsung klik di sana So, isteri untuk video kali ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.